Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Youtube channel cara Oke teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya Bisa kita lihat Jadi hasilnya seperti ini Dan hasil sebelumnya adalah seperti ini Nah oke langsung saja bagaimana tutorialnya Yuk cekidot Seperti biasa langkah pertama Pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Pichai Pro Dan juga mentahan badan suspectnya Untuk semuanya kalian dapat unduh di link deskripsi ya Oke langsung saja kita masukkan foto kita Kita klik geta pekitar lalu kita klik import Oke sebagai contoh ini adalah foto awalnya ya Badan belum terlalu suspect Masih terlihat bulat dan lainnya Oke langsung saja bagaimana cara selanjutnya Langsung saja kita masukkan mentahnya Kita klik efek lalu kita klik insert picture Oke kita paskan lalu kita cek di saja Jika sudah kita pilih ikon pengapus di atas Kita hapus bagian yang tidak pentingnya Oke kita dapat berbesar lagi jika belum cocok Sampai cocokan tadi ya Kiranya sudah cocok Sudah lebar Sudah kita cek di kris Lalu kita pilih efek Kita mainkan kontrasnya Kita kecilkan satu kontrasnya ya Sudah kita mainkan Satu resinnya Kita agak Pertinggi saja Sudah kita cek di kris Nanti kita pilih efek lagi Kita pilih brightnessnya Untuk brightnessnya kita perbesar juga ya Nah seperti ini contohnya Kita mainkan lagi efeknya Kita pilih adjust RGB nya Kita perbesar yang merahnya Dan yang hijaunya kita Besar sedikit Dan yang biru nya juga kita Matikan warnanya ya sedikit Sekiranya segini Nah lalu dapat kalian cocokkan Sekiranya kalian secocok kalian Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Walaupun tidak cocok Dapat kalian cocokkan sendiri ya Nah jika sudah kita cek di kris saja Kita klik now Nah jadi hasil akhirnya seperti ini Jika belum rapi Kalian dapat merapikan sendiri Oke Untuk pengaturan warnanya seperti tadi Nah itu mungkin cukup sekian Oke semoga bermanfaat video kali ini Jika kalian menjokai video ini Silahkan klik like Jika kalian ingin komentar Terkait video ini Kalian dapat komentar Di kolom komentar Dan juga kalian dapat Request tutorial di channel ini Dan kalian suka video ini Kalian dapat share di sosial media kalian Yang paling penting adalah subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru Dari tutorial-tutorial apa saja Yang akan admin bagikan di channel ini Semoga bermanfaat